Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berita hari ini yang bertajuk dijemput menghadap Tun Ali, Samsul Yusuf bakal bikin film Kesultanan Melaka. Kejayaan Samsul Yusuf dalam pembinan film Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan memang tidak dapat dinafikan lagi apabila film tersebut berjaya meraih kutipan mencuca hampir 100 juta sejak ia mulai ditayangkan sekitar pertengahan Jun lalu. Terbaharu, Samsul dilihat berada di pejabat yang di Pertuah Negeri Melaka, Tun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam. Kegigihan Samsul dalam menghasilkan film yang berkualiti merupakan faktor pengarah ini dilirik oleh beberapa pihak untuk mengangkat sejarah Melayu silam. Di samping pandai memilih barisan pelakon. Yang hebat, Samsul dikatakan mempunyai kru yang mantap untuk penghasilan setiap filmnya. Menurut siperkongsian beberapa foto ketika berada di pejabat yang di Pertuah Negeri Melaka, Samsul seakan memberi bayangan bahwa akan ada proyek tentang Negeri Melaka yang sememangnya terkenal sebagai bandaraya bersejarah. Menurut Samsul yang di Pertuah Negeri Melaka memintanya untuk menekankan perpaduan antara Sultan, Bendahara, dan pahlawan Melaka dalam film penghasilannya sebagai selepas ini. Melihat daripada kejian matkila, warganet mula menekah bahwa mungkin ada film tentang Kesultanan Melaka dengan tokonya Hang Tua. Perkongsian yang dibuat Samsul ternyata mendapat semputan yang baik oleh warganet. Menurut warganet, kisah berkenan pahlawan masa silam harus ditengahkan. Pada zaman ini, di samping itu, rakan artis melakukan rasa kagum dengan kejayaan yang telah dicapai oleh Samsul. Mereka juga melakukan rasa tidak sabar untuk menonton film seterusnya arahan Samsul. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!